Waktunya seru-seruan, ngerjain soal SNBT. Belajar menyenangkan biar nggak bete. Halo teman bertapa, bertemu lagi dengan Kak Saraya. Kali ini Kak Saraya akan bahas tentang simulasi SNBT 2023. Nah untuk kali ini Kak Saraya akan bahas tentang literasi bahasa Indonesia nih teman-teman. Nah untuk literasi bahasa ini baru ada untuk tahun 2023. Gimana sih contoh soalnya? Langsung aja kita mulai. Ini dia tekstnya. Nah kita bisa langsung ke pertanyaannya nih teman-teman. Makna paling tepat kata galaktosemia dalam bacaan adalah? Untuk tercepatnya kita bisa cari kata galaktosemia nih. Galaktosemia ada di sini nih. Akan tetapi pada penderita galaktosemia, tubuh tidak dapat mencerna galaktosa sehingga zat tersebut menempuk di dalam darah. Berarti bisa dibilang galaktosemia, penderita galaktosemia adalah penderita atau orang yang tubuhnya tidak dapat mencerna galaktosa. Lalu disini kita bisa lihat lagi galaktosemia ada di paragraf kedua. Galaktosemia tergolong penyakit langka yang terjadi pada sekitar 1 dari 48 ribu bayi di seluruh dunia. Lalu galaktosemia disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen GALC1 dan GALC1. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan. Gen-gen tersebut berfungsi untuk membentuk enzim galaktokinase yang mengubah galaktosa menjadi energi. Ini gen si galaktosemia ya. Lalu mutasi menyebabkan gen-gen tersebut hanya dapat memproduksi sedikit enzim galaktokinase. Akibatnya tubuh tidak dapat mencerna galaktosa dengan baik. Galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif. Oke ini diturunkan, ini kita bisa lihat diturunkan dari orang tua. Jadi kemungkinan besarnya adalah orang tua mempunyai penyakit galaktosemia juga. Lalu diturunkan ke anaknya gitu ya. Jika kedua orang tua memiliki gen galaktosemia, risiko anaknya menderita galaktosemia adalah sebesar 25% pada setiap kehamilan. Meskipun galaktosemia dapat berkibat fatal, bayi yang terakhir dengan kondisi ini dapat hidup normal jika segera diberikan penanganan. Oke, kita bisa dapat kesimpulan kalau galaktosemia ini diturunkan dari orang tua atau bisa dibilang ini adalah penyakit keturunan yang jika kedua orang tuanya, dua-duanya menderita galaktosemia akan kemungkinan besar, kemungkinan 25% pada kemahalan menyebabkan anaknya juga menderita galaktosemia. Gitu ya. Oke, kita lihat di pilihan genanya. A, bayi dengan kondisi yang tidak dapat minum baik nasi maupun susu formula? Bukan. Penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna galaktosa? Ini memang keturunan dan ya di sini ada tidak mencerna galaktosa. Di sini ada ya tidak dapat mencerna. Ini B kita skip dulu. Galaktosa yang menuspuk dalam darah dan melarikan urutan hospital? Ini bukan. Ini adalah prosesnya. C bukan. Yang D. Tubuh tidak dapat menerima galaktosa sehingga zat tersebut menumpuk di dalam darah. Ini bukan ya. Ini bukan. Galaktosa mengalir ke tubuh menjadi galaktikol. Ini bukan. Ini prosesnya. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Untuk pembahasan soal lainnya silahkan kunjungi di channel youtube teman-teman. Bimbel pertama, cara patah yang lolos PTN. Sampai jumpa. Buat yang lagi cari bimbel, Seseleksi nasional berdasarkan tes, atau SNBT 2023, kebun-bun betapa aja, tingkat belum rusak, dengan spesial tiap tahun ya. Buruh adekan, walau terbatas!